Intro Hai Simak pantun rohani yuk bersama Rendra di Salatiga Berdasarkan bacaan hari ini Selasa 11 Oktober 2022 Dari Inji Lukas 11 ayat 37 Sampai 41 Intro Intro Di sekitar kita Ada banyak hukum dan peraturan-peraturan Ada hukum-hukum negara Ada juga Peraturan-peraturan daerah Peraturan-peraturan di tengah masyarakat Peraturan di kantor dan lain sebagainya Ada juga hukum adat istiadat Dan di dalam kehidupan keagamaan pun Ada berbagai perintah-perintah Dan juga larangan-marangan Semuanya itu dimaksudkan agar segala sesuatunya berjalan dan menjadi baik Orang-orang farisi adalah orang-orang yang sangat taat kepada hukum-hukum keagamaan mereka Yang dihukum taurat dan juga kepada adat istiadat mereka Semua ini tentu saja baik Menjadi tidak baik Karena mereka menjalankannya secara munafik Diluar mereka terlihat baik dan saleh Akan tetapi sesungguhnya hati mereka dipenuhi dengan berbagai keburukan Sombong, curang, menipu, menindas, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton Dia memang pandai bermain peran Kemampuannya tak bisa dibandingkan Melihat Yesus orang farisi heran Sebab tak mencuci tangan sebelum makan Maka ketika hari ini Mereka mempermasalahkan Yesus yang tidak mencuci tangannya sebelum makan Yang tentu saja ini Sesungguhnya disengaja oleh Yesus Maka ini menjadi satu kesempatan bagi Tuhan Yesus Untuk menegur dan memberi pengajaran kepada mereka Kamu orang-orang farisi Kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggan Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan Sesungguhnya apalah artinya Membersihkan bagian luar daripada cawan dan pinggan Membersihkan bagian luar daripada gelas dan mangkuk kita Sementara kita justru membiarkan bagian dalamnya tetap kotor Bukankah ini akan menjadikan minuman dan makanan kita Menjadi tercemar dan bisa menimbulkan penyakit bagi kita Hobinya berburu hewan liar Tapi sekarang tak pernah dilakukannya Dia yang menjadikan bagian luar Dia pula yang menjadikan dalamnya Demikianlah bagian dalam atau isi Lebih berharga daripada bagian luar ataupun kulit Demikianlah tubuh akan mati Tetapi jiwa akan abadi Mencuci tangan ataupun membersihkan tubuh Memang sesuatu hal yang penting Akan tetapi jangan lupakan satu hal yang sangat penting Yaitu untuk membersihkan jiwa kita Dan untuk itu hari ini Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang sangat baik bagi kita Akan tetapi Berikanlah isinya sebagai sedekah Dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu Apa isi yang diberikan sebagai sedekah? Isi cawan dan pinggan adalah minuman dan makanan Itu artinya kita harus memberikan makan dan minum kepada para fakir miskin yang memerlukan sedekah Dengan demikian semuanya akan menjadi bersih bagi kita Kehidupan lahirnya kita akan diberkati Sekaligus akan memberikan keselamatan bagi jiwa kita Bunga-bunga mawar merah merekah Yang memandangnya takkan pernah jemuh Berikan isinya sebagai sedekah Semuanya menjadi bersih bagimu Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan hari ini bukan hanya menjadi teguran bagi orang-orang parisi Tetapi juga menjadi teguran bagi kita semua Karena barangkali kita pun masih melakukan banyak kemunafikan seperti mereka Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencintai alat? Ataukah justru sesungguhnya kita hanya mencintai diri kita sendiri? Memuaskan ego kita sendiri? Apakah segala ibadat dan praktek kesalahan yang kita lakukan Sudah nyata terwujud dalam sikap kita sehari-hari Berupa kebaikan dan sikap kita terhadap sesama? Karena sesungguhnya lah Jika kita sungguh benar-benar mencintai alat Maka seharusnya kita juga sungguh benar-benar mencintai sesama kita Yang merupakan makhluk ciptaan yang sangat-sangat-sangat dikasihi oleh alat Demikian kiranya permenungan singkat ini dapat menjadi bahan refleksi Dan introspeksi bagi diri kita semua Berkah dalam Semangat pagi Selamat berperilaku yang tulus Sambil tetap bertekun dalam berdoa rosario Salam seruja berkah dalam Terima kasih Dadah Terima kasih